PEMBICARA 1 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 Nah ini Dalamannya Wah ternyata baret Eh tapi bentar Ada yang aneh Nah ini Untuk kejutan yang kesekian kalinya Coba perhatikan baik-baik Ini teman-teman bisa lihat Untuk ring olinya Nggak dipasang Untuk bagian atas sama bawahnya Jadi cuma bagian tengah aja yang bergerigi Untuk bilasnya Nah jadi masuk akal kenapa asapnya banyak banget Karena ring olinya nggak dipasang Ada masalah lain Ternyata ini piston Susah keluar atau pen pistonnya Ini ngeganjel di Stang seher Ini sudah saya ketok dari luar Tetap nggak mau keluar Juga sudah saya panasin Tetap sama aja nggak mau keluar Jadi mungkin saya bikin tracker dulu Ini trackernya saya bikin dari Baut bekas Terus ujungnya saya bulatkan Supaya bisa masuk ke Dalam pen piston Seperti ini Disamakan dengan ukuran pen piston Jadi idenya ini masuk ke sini Terus ditahan pakai bos Bos yang lebih besar dari Diameter pen piston Terus ini ringnya Pakai ring Nah terus ini mur masukin Nah setelah masuk Ini ujungnya juga sudah saya bikinkan pipi Jadi ini untuk nahan Supaya bautnya nggak muter Nah ini nanti ditahan Terus ini mur dikencangkan Supaya pen piston bisa ketarik Seperti ini kalau sudah dipasang Jadi ini nanti ditahan pakai kunci inggris Oke langsung aja kita coba Ini kalau nggak kelihatan maaf ya Terima kasih telah menonton Ini yang bikin pen piston susah keluar Ini karena baret parah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya sudah saya bersihkan Jadi ini tinggal dipasang aja Nah ini untuk yang piston yang jadi masalah Harusnya ini untuk ring oli ada 3 ring ya sebenernya Jadi atas bawah ini saya cabut dulu untuk sebagai contoh Ini yang pertama Terus tengahnya yang gerigi Terus yang bawah yang ini Yang kita buka Ini cuma yang tengahnya aja ringnya Jadi ini sangat patah Jadi oli masuk semua Nah untuk pistonnya ini piston OS50 aja Nah ini untuk boringannya di quarterannya Ini pola silangnya ini bagus Jadi langsung aja kita pasang Mesin udah beres dipasang Ini kabel gas juga baru Jadi sekarang enteng Jadi gampang balik lagi Ini pake yang ori Ini sementara dulu Kita coba nyalain langsung Terima kasih telah menonton Ya sekarang mesin udah normal lagi Udah sehat lagi Udah gak kembung lagi Gak kayak air aching Mungkin segini dulu video dari saya Apabila ada pertanyaan Langsung aja tulis di kolom komentar Terus satu lagi Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih